Intro Hatimu kau genggah Aku takkan pergi Munggu kamu disini Wow, balik lagi ya Pak Mirsa Kita masih dengan komunitas pemilih cerdas Dimana mereka juga sudah pernah saya undang Dan memberikan sosialisasi lah ya Tentang pemilu cerdas Jadi masyarakat juga harus memilih Benar-benar mengetahui visi-misi dari Pasol kandidat yang akan nanti dipilih Nah, oke Apa yang Wahidul lihat Dari beberapa hari belakangan ini Dari prepare, persiapan untuk pemilu juga Kemudian sampai sekarang Hasilnya juga kita masih menanti-nanti nih Jadi memang menariknya Apa yang terjadi menjelang pemilu Dan di hari pemilu itu Tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi kita Artinya Kita berharap Masyarakat dengan kita sudah tampanye Yuk kita milih Kandidat itu yang memang sudah sesuai Yang memang dekat dengan kita Ataupun yang memang bisa Jadi aspirator kita di DPR Dan Menjelang hari H Ada yang berubah Ada yang kemudian Yang mungkin Satu dan lain hal Serangan pajar Dampak negatif dari Dari proses politik Ya serangan pajar Manipolitik juga Manipolitik juga Dan sebagainya lah Sehingga membuat masyarakat Allah Yang ada aja lah Yang ada Ya udah ngasih gitu Yang udah ngasih gitu bahasanya Kita buka-bukaan aja Benar emang ini terjadi kan di masyarakat kan Kemudian kita berharap Oke lah misalnya masyarakat sudah Sudah dapat Katakanlah dia gak bisa nolak Tapi tentu kan dia punya hati juga harusnya Harusnya nih kita berharap Ya sudah pilih saja yang memang sesuai Ataupun yang memang wakil dari dia Contohnya misalnya untuk DPRK Di beberapa kecamatan itu malah mereka tidak punya perwakilan Yang punya wakil itu di kecamatan yang memang Katakanlah banyak tokenya Kayak itu Jadi masyarakat cerita Kenapa di kecamatan kami tidak punya pembangunan Ya karena yang mereka pilih adalah Orang dari perwakilan kecamatan yang lain Begitu Artinya Masyarakat belum benar-benar sadar Bahwa perubahan itu dimulai dari proses politik Dan jika proses politiknya tidak ideal Ataupun tidak cerdas Maka pembangunan juga tidak merata Nah itu dari pemilihan calegnya sendiri Waktu itu Waidul di posisinya sedang berada di mana Waktu pemilihan Pemilihan di Aceh Utara Di Aceh Utara Di kampung halaman Kampung tetangga Kampung tetangga Ngapain Nyari jodoh disana Nah cerita-cerita Gimana Suasananya di Kampung lain Dengan di kota band Aceh Perbedaannya seperti apa Bisa tahu enggak Kalau di band Aceh Alhamdulillah masyarakat sudah lebih Lebih cerdas ya Jadi kalau Belakangan kan kita kampanye di band Aceh terus Jadi Aktivitas sosialisasi ini Kita lakukan di band Aceh Jadi masyarakat Ayo masyarakat kota Kita harus tahu siapa yang kita pilih Harus benar-benar bisa mengaspirasikan Suara perubahan di kota band Aceh Nah Di band Aceh kita rasa sudah selesai Sehingga Wahidul dan kawan-kawan itu bergerak ke daerah Nah jadi Salah satu yang kita sasar itu Wilayah yang memang Masyarakatnya sangat apatis dengan proses politik Nah itu Ya katakanlah DAPIL DAPIL 5 salah satunya kan Oh iya iya benar-benar Jadi Di pedalaman-pedalaman kita maksudnya Jadi kita harap masyarakat itu yang memang Benar-benar melakukan kajian Terhadap orang-orang yang dipilih Baik itu TKDPRK DPRA DPR RI, DPD dan Presiden Apalagi proses pemilihannya serentak Iya Dan ini pertama Jadi kan kebanyakan masyarakat bingung Aduh saya kan udah sama sini Kok saya harus Harus ke situ Padahal tingkatannya berbeda Ada yang DPRK DPRK itu perwakilan kecamatan Ke kabupaten Dan itu juga harus kita jelaskan Karena masyarakat juga banyak yang bingung kan Jadi Andri selama kampanye Ikut juga ya berarti ya Ke daerah Ke daerah-daerah lain Kemarin dulu ke Kutacanek Kutacanek kenanya Kenakan panjanya begitu ya Apa sih yang Andri sampaikan Untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat Dalam pemilu kali ini Yang kita sampaikan sih Masih seputaran bagaimana cara memilih yang baik Bagaimana proses kita mengenali caleg Tapi Ada satu sisi Kebanyakan masyarakat itu Memang seperti yang kita inginkan Tapi kondisi di hari-hari itu Berputar 360 terja Berganti semua Apa yang diinginkan masyarakat Seolah-olah terputus di situ Kejadian-kejadian anehnya Jadi tidak sesuai dengan harapan Tiba-tiba mereka sudah lain Begitu ya Kita lihat kegiatan dari pemilih cerdas Dalam video yang satu ini Silahkan Oh dipakai ya Sidik, amanah, patonah gitu ya Iya Jadi memang itu yang kita Pesan-pesan Vokasi itu sebenarnya yang paling penting Dalam kebijakan Kebijakan Baik-baik Jadi hampir seluruh Aceh ya Kalian sudah touring Dalam misi untuk memberikan Bagaimana cara kita menghadapi Pemilih yang cerdas Begitu Oke Baik Nah Walaupun hasilnya Sudah ada di Tangan Kecamatan Kecamatan begitu ya Oke Nah kita juga gak Menyung Siapa yang nantinya akan menang Nah tapi yang kita lihat adalah Setiap perbedaan ini selalu Kenyataannya adalah Selalu menimbulkan Konflik Betul Gak usah jauh-jauh Konfliknya sama temen sendiri Tidak bisa Bisa Unfollowan gitu Tentang Pak Pak Ido Seperti apa Ya itulah sebenarnya juga Hal yang kita dorong Di masyarakat Tapi jangan Apa ya Jangan terlalu Konflik Dalam Dalam proses politik ini Oke misalnya Katakanlah kami berbeda Kami berbeda Soal pilihan DPR Baik DPR Misalnya Jadi kita jangan membawa ini Kerana yang memang Bisa merusak hubungan Nah Jadi silahkan berbeda Di hari H kita Pilih Yang berbeda itu Jadi selanjutnya ya Ayo komunikasi lagi Tapi kan Masyarakat kita yang Katakanlah yang sedikit Kurang bijak Jadi dibawa-bawa Sampai kadang Gak bisa satu meja kopi lagi Kadang-kadang yang biasa Bayar kopi Yaudah gak mau bayar lagi Karena lawan misalnya Nah gitu-gitu Sampai segitunya juga Padahal Kita sakit pun Nanti yang akan menjumat Adalah teman-teman kita juga Andri punya pengalaman Yang tidak mengenakan Dalam Pasca pemilu tersebut Karena adanya Perbedaan pilihan Andri Gak main juga sih Cerita dong Yang mulai Nelfon Nelfon kan Punyamu gak menang Oh udah ini Apa kayak Ngebully Ngebully Jadi ngapain Tria-tria Selama ini Punyamu gak menang Pernahal itu Cuma pembahasan Candaan sih Kita juga Gak panat Tapi ngopinya Tetap Cuma ada beberapa Orang yang Udah mulai Waktu kita chat Udah mulai gak balas Tapi diri Halo apa kabar Tidak dipanas lagi Jadi kondisinya ada Waktu kita jumpa di luar Dia fair Cuma waktu ngechat Takut dia dibully mungkin Padahal Irama ritme Untuk membully orang itu Kita gak ada Cuma orang pasti ngerasa Waktu ngomong dulu Kita udah salah ngomong Jadi kalau di chat Kayaknya ini Ngebully Jadi mulai muncul Perasaan ke Dari orang lain Jadi memang Ini sangat miris Sekali Saya juga Semuanya Saya rasa Hampir mengalami hal yang sama Dimana Perbedaan Dari Ya Kebulsan lah Rasanya ya Ini mampu Untuk meretakan Perhubungan Perhubungan Hubungan ya Pastinya Pertemanan juga Kemudian Sesama Yang parahnya adalah Dalam satu grup Ini tiba-tiba yang Berbeda Pilihan langsung keluar Langsung keluar Itu Ngalamin ya Nah Oke Kalau untuk komunitas Pemilihan cerdasnya sendiri Menjelang Hari pemilu tersebut Apakah dari setiap Kalian ada anggota Yang menjadi Petugas Di TPS Atau bagaimana Ya ada Jadi masing-masing Kita bagi peran Ada yang memang Kerjanya ngawal Ngawal aja Ada yang kerjanya memang Mengikuti Panitia pemilu Jadi ada yang KPPS Ada yang memang PPS Begitu Kendalanya seperti apa Ini bahkan juga Kita banyak Membaca berita Sampai Mungkin ada Ada banyak orang Yang meninggal Karena katanya Kelelahan Gimana nih Prosesnya yang panjang Mungkin Sebenarnya Yang bikin capek Itu apa sih Yang bikin capek Kita kan gak Pulang-pulang Yang panitia pemilu ya Panitia pemilu Dari pagi itu kan Gak boleh kemana-mana Di situ terus Dan perhitungannya Sampai jam 7 Sampai jam 8 pagi ada Jadi kan Ngitung semua Ada yang repotnya itu Yang memang harus Diitung ulang Jadi Di saat membaca Mungkin tak salah baca Atau apa kan Terkir hitung ulang Baca lagi Baca lagi Jadi lamanya di situ Oke Andre Termasuk jadi Menjadi salah satu Anggota Ataupun panitianya Kebetulan lagi Di luar daerah Lagi di luar daerah Menikmati masa tenang Menikmati masa liburan Di Gaya Luwes Wih Ngapain aja tuh Lumayan lah Menikmati negeri Datas awan Asik Memang kampung halamannya Andre di sana Atau bagaimana Kampung halaman Di Bidijaya Di Bidijaya Jauh juga jalan-jalannya ya Nambah tugas kan Oke Andre Cerita sedikit Bagaimana Cara Sikap kita Sebagai anak muda Menyingkapi Persoalan Berbeda ini Sampai Menimbulkan konflik Sebenarnya Simple aja sih Yang Perbedaan ini Kita satuin Jadi semua Yang berbeda Kita satukan Selesaikan perbedaan Yang cuma satu hari Mari kita Bersama-sama Duduk ngopi kembali Itu teorinya Tapi pada kenyataan Di lapangan Susah loh Andre Kalau udah jumpa Sebenarnya gak susah sih Masalahnya yang susah itu Menyampaikan informasi Via WhatsApp Via grup itu Itulah yang susah Tapi kalau udah jumpa Ketika kita Menyingkirkan Pembahasan itu Kita duduk ngopi Tidak ada yang perlu dibahas Siapa yang kelas Siapa yang kelas Tidak perlu dibahas Betul Cuma intinya Karena gak jumpa aja Jadi panjang Benar Orang Kan nada Kita kan keluar nadanya Kalau misalnya Lagi apa kamu Kan gak ada nada Lagi apa kamu Tidak ada nada tinggi rendah Ditulisan Tapi orang beranggapan sendiri Itu menjadi masalah Karena lagi baper Lagi baper Apa Calonnya Kalah mungkin begitu ya Padahal kalau udah jumpa di luar sih Kondisinya biasa aja Cuma mengesampingkan aja Itu tidak menjadi perbedaan Nah apalagi terkait berita hoax Yang memang ini gencar sekali Di Ya mungkin disebarkan begitu ya Wahidul Dimana saya melihat sekali di Facebook Paslon yang satu Tidak bisa menerima kekalahannya Di quick count mungkin begitu Kemudian Menyebarkan fitnah dan hoax Atas kecurangan Sikap Wahidul seperti apa Ataupun pantauannya Ya harusnya Semua orang bijak Bijak Dan maksudnya gini Ini kan proses pemilu sudah selesai Apa Proses Proses Memberikan suara sudah selesai Nah jadi proses sekarang itu Proses perhitungan Oke misalnya terhadap quick count Ataupun terhadap Ya quick count lah Itu kan memang punya metode Kita gak usah Katakanlah Semua quick count itu Memenangkan 0-1 Kita gak usah menjad Bahwa Wah ternyata Itu kan akademis Ilmu pengetahuan Yang metodologi dan sebagainya Yaudah kita gak usah Kita tunggu aja hasilnya KPU Jadi jangan terlarut Dalam emosi Wah sebenarnya 0-2 yang menang 0-1 kalah 0-1 begitu juga Ya itu sudah menang 0-2 saja yang emosian Jadi saling membenarkan Tapi kalau mau adilnya juga Gimana kalau 0-1 presidennya Tugasnya dari pagi sampai siang 0-2 tugasnya dari pagi sampai malam Gitu Pak Ya tapi itu bukan Bukan solusi yang cerdas Yang pastinya Karena juga akan Satu negara Dimana jika ada Pemimpin yang lebih dari satu Ini kan juga akan meradul Nah Kemudian Kita melihat Kinerja KPU Yang mungkin memang Sudah maksimal nih Waihul Tapi kita juga melihat Di berbagai belahan daerah Yang terpencil Sekalipun kita bagaimana Melihat mereka mengantar Kotak suara Untuk dihitung Tetapi dengan Membebeknya Mulut Anda ini ya Pemirsa Kita sekarang Netijian sekarang ini Mengatakan Ini ada kecurangan Kemudian sampai Ini menembulkan juga Kehilangan nyawa ya Ada banyak sekali yang meninggal Nah Pernahkah Anda berpikir Bahwasannya Dengan tugas mereka Yang luar biasa ini Tapi masih dianggap curang Apa yang terjadi Begitu ya Nanti kita akan Segera kembali Pemirsa Tetap di Aceh Jino Terima kasih